Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan Jumbo Channel Apa kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam kondisi sehat walau bed ya guys Guys, kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengupgrade atau mengganti kawan Paul pada freehub yang masih godkri Disini sebagai contoh saya upgrade freehub dari paski Untuk caranya semua sama ya, mau merah apapun, gak pasti masih godkri dan belum beri Emang cara bukanya lebih susah daripada yang beri, tapi tidak ada hal yang mudah sebelum kita mencoba Bener kan guys? Ini adalah suara sebelum di upgrade Oke guys, untuk lebih lanjut, langsung cap sus aja ya guys Oke, ini kondisi setelah saya lepas dari frame Tinggal buka sprocketnya dulu, menggunakan kutsi sprocket pastinya Terima kasih telah menonton! Disini saya menggunakan tang sepi untuk menahan sprocketnya ya Kalau kalian punya alatnya ya lebih mudah sebenarnya Terima kasih telah menonton! Ya, sorry guys, tadi kelamaan cari kunci 17 buat buka botkons dan saat dibuka ternyata video tidak merekam Jadi intinya gunakan kunci 17 pas atau ring sebanyak 2 piece untuk membuka bautnya ya Setelah baut terbuka baru keluarkan velor-velornya Ini memang beda dari tipe yang sudah bearing ya guys Dimana kalau untuk rehab yang sudah bearing Ketika kita buka atau lepas botkonsnya Otomatis slot sprocket akan terbuka Dan langsung kelihatan paulnya Kalau untuk tipe yang masih gotering Kita harus membuka mangkokan Menggunakan alat yang nanti saya siapkan Kalian juga bisa bikin alatnya sendiri di rumah Nah ini guys saya menggunakan plat setebal 3mm untuk membuka mangkokannya ya Pastikan ukurannya disamakan dengan yang cowakan Yang cowakan di mangkokan Diukur baru kita potong Terima kasih telah menonton Selamat menonton Setelah terpotong dan ukurannya sesuai Baru kita buka constnya ya Buka constnya itu searah jarum jam ya ingatkan Searah jarum jam Ingat ya guys searah jarum jam mutarnya Punya jauh gak ada tebal loh Gimana ya Gimana ya Bekasnya dia Ya guys karena platnya terlalu tipis Jadi saat buka const malam melengkung ya Akhirnya saya berpikir untuk mengganti dengan plat yang lebih tebal ya Dan saya pun akhirnya memotong kembali kita dengan terbalan 5mm Terima kasih telah menonton Nah ini dia guys penampakannya setelah slot sprocket terbuka Sorry tadi video yang pas saat bukanya itu malam gak terekam guys Tapi intinya Pakai plat yang lebih tebal yaitu 5mm Dan akan lebih gampang untuk membukanya Jadi yang akan kita ganti pair yang ini ya Pair pole nya Ini dia guys penampakannya pair yang buat ganti ring pole nya Jauh lebih besar guys Dan pastinya jepretan si pole nya akan semangat kenceng Itu yang menjadikan suara jack ring nya lebih kenceng Oke lanjut kita pasang ring nya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita pasang kembali slot sprocket nya dan berikut gotrik gotrik nya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati mantap oke selesai tinggal kita pasang kembali ke frame nya ya di akhir nanti kita akan dengarkan suara jangkrik nya setelah kita upgrade selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila tadi banyak skip-skip video ini juga udah banyak yang di skip durasinya juga udah cukup panjang jadi kalau kalian bingung atau mau bertanya silahkan klik kolom komentar tanyakan yang masih bingung mungkin sekian dari saya apabila video ini bermanfaat tolong untuk like, komen, share, dan subscribe ya thanks so much for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati